Intro Bulan Ramadan selalu lekat dengan istilah tajil atau makanan untuk berbuka puasa Tajil sendiri selalu menjadi jajanan favorit yang banyak diburu menjelang berbuka puasa Untuk menjamin takjil Ramadan terjamin dan layak dikonsumsi bagi masyarakat kota Tangerang Dinas Kesehatan dan Puskesmas melaksanakan pengujian sampel pangan tajil Ramadan di 13 kecamatan Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan 8 April tahun 2022 Pada Pusat Perdagangan Takjil yang tersebar di 13 kecamatan sekota Tangerang Pada hari ini Dinas Kesehatan Kota Tangerang melaksanakan pemeriksaan sampel makanan Untuk melihat bahan-bahan berbahaya yang ada di pemeriksaan sampel ini Jadi kepada pedagang yang terindikasi barang dagangannya mengandung bahan yang berbahaya Maka dilakukan edukasi Kalau seandainya dia bikin sendiri maka bisa dikasih tahu bahwa bahan-bahan itu jangan dipakai lagi Kalau dia membeli ke pedagang yang lain maka Dianjukan supaya dia jangan membeli ke pedagang itu lagi jenis makanan yang mengandung usat yang berbahaya tadi Pengujian sampling takjil sendiri menggunakan rapid kit test Dengan tujuan untuk pengawasan dan pemeriksaan makanan yang dicurigai Atau terindikasi adanya bahan berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan Meliputi borax, prodamin B, formalin, dan metanil yellow Padahal hasil pengawasan keamanan pangan takjil Ramadan di 13 kecamatan secara cepat Dengan reaksi test kit diperoleh sampel takjil yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya Sebanyak 19 sampel dari 532 sampel yang diuji Sehingga diperoleh persentase aman adalah sebesar 96,43% Edukasi tentang keamanan pangan diberikan kepada masyarakat dan para penjual tentunya Penjual dihimbau untuk selektif dalam menerima titipan takjil yang diperdagangkan di lapak masing-masing Minimal para pedagang mengetahui dengan pasti dari mana sumber takjil berasal Untuk hasil rapi test yang positif akan diuji konfirmasi di laboratorium kesehatan daerah kota Tangerang Diharapkan dengan diadakannya pengujian sampling takjil ini Para pedagang lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan makanan Serta menghindari penggunaan bahan pangan yang berbahaya Tangerang, ayo!